Hai hai semuanya, kembali lagi sama aku, Kania Pangas Tuti di Eat and Write Channel Kali ini aku mau ngajak kalian ke Tasik Malaya, Jawa Barat buat makan di tempat makan yang lumayan unik Selain tempatnya yang unik, disini kalian juga bisa menemukan menu makanan yang belum tentu ada loh di tempat lain Yuk langsung aja kita nonton videonya Pertama-tama, untuk datang ke sana yang pasti kendaraan kalian itu harus fit dan drivernya juga harus lumayan jago Karena jalannya itu gak semuanya mulus, agak sempit dan banyak tikungan-tikungan tajamnya Nah ini biar lebih jelas, langsung cek aja di Google Maps Danau Lemona Jadi Tasiknya itu bukan di kotanya, tapi di arah selatannya ke arah Cipatujah Tempatnya itu buka sampai jam 9 malam Kemarin tuh aku mampir ke sana pas OTW pulang dari Batu Karas ke Bandung Tapi biar kalian ada bayangan, ini dari Bandung ke lokasi Jadi kira-kira 140 km dan jaraknya itu 4 jam Ya memang jauh, tapi pemandangan sepanjang perjalanan lumayan worth it kok Jadi itu sampai di lokasi, kalian bisa coba jembatan gantung yang ngeri-ngeri sedap ini Karena jembatannya itu bener-bener goyang banget pas aku lewatin Buat kalian yang takut lewat jembatan gantung, tenang aja kalian bisa lewat sampingnya Kalau dilihat dari atas ya kurang lebih seperti inilah Tempat makannya itu ada di samping-samping danau Ada yang terapung, ada yang bisa dipakai untuk menyeberangi danau dan ada yang saung-saung juga Mengkap banget deh pokoknya, nanti tinggal disesuaikan aja sama keinginan kalian Nah ini juga sama, ini ada tempat makan lesehan, terus ini kamar mandinya Terus di sebelah kanan aku ada villanya juga, bisa disewa Nah yang gerbang hijau ini kitchennya, aku sempat ngintip sih dari luar, lumayan bersih kitchennya Berhubung aku bawa 2 anak kecil, jadi aku pilih tempat duduk yang di dekat ayunan dan di dekat kasir Biar nggak jauh-jauh kalau pas mau pesen dan bayar Ini menu rekomendasi dari mbak-mbaknya yaitu ayam masak batu Selain itu ada juga garang ayam, patin, atau kambing Selain itu ada menu ikan gurame, patin, ikan mas, ikan nila, dan ayam-ayaman dengan harga yang terjangkau Aku pesen menu yang direkomendasikan oleh tetehnya yaitu ayam batu Jadi penyajiannya itu cukup unik Ayamnya itu dimasukkan ke dalam wadah tanah liat Terus di atasnya itu dikasih batu yang panas banget Nah ini batunya tinggal dipindahin aja ke wadah yang sudah disediakan Setelah itu di lapisan bawahnya itu ada aluminium foil dan daun pisang Ini nih yang bikin jadi wangi Pas aku buka, ternyata ayamnya itu ayam kampung Wah dijamin enak banget sih ini Bumbunya itu mirip bumbu woku dari manado tapi bedanya dia nggak pedes Jadi rasanya itu lebih dominan ke asin Sampai mendoannya juga not bad kok Tapi yang paling gila asik banget itu sambalnya pedesnya nggak kira-kira Kalau kalian nggak kuat pedes mendingan nggak usah dimakan deh itu Nah ini bisa kalian lihat ayamnya itu umpuk banget Bagingnya langsung lepas-lepas Dan rasanya itu enak banget gurih asin Pokoknya aku rekomendasiin kalian buat makan ayam batu Kalau kalian datang ke sini Oke sekian video dari aku Thanks for watching Bye 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 bye